di antara turannya Quran itu kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas malah kamu yang malu saya biasanya mencontohkan hal-hal yang ringan kayak suami istri misalnya anda tanya sama pak munjid istrinya tanya, mas apa betul saya ini cinta pertama anda bukan alternatif terakhir wah itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir itu kalau ditanya sama-sama kenangan itu aslinya ceweknya juga sama apa betul pak munjid itu cinta pertama pilihan terakhir oh saya sering mau nikah ini orang yang saya cintahi tapi takdirnya ini itu kan orang dipilang takdir itu kan ya tersinggung jadi banyak hal yang kalau didiskusikan itu masalah-masalah kamu jangan tanya atau diskusi sesuatu yang kalau diperjelas itu malah masalah terakhir